Halo, gue Chef Albert, hari ini kita akan bikin bone and rebuy steak Ini dagingnya, 1 kilo Dan kenapa rebuy? Karena rebuy memiliki rasio antara daging dan lemak yang paling oke Dan kita bisa lihat disini ada tulangnya Karena tulang akan memberikan rasa dan aroma yang lebih ke dalam daging ini Langsung pasang aja Ini kita gak usah terlalu banyak Tapi cukup untuk membuat dia ada rasa di luarnya Dan akan membuat karamels di luarnya Setelah garam Kita ambil black pepper Misalnya kita taburkan Dari indirin-indirin ini hanya simple Jadi memang mengutamakan rasa dagingnya itu Ini baru namanya steak Sip Sekarang ini saya pakai cast iron skillet Tapi kalau misalnya memang gak ada di rumah bisa pakai pen atau yang lain Nah sekarang kita akan tunggu sampai si pennya ini panas Tidak usah pakai oil atau apa-apa Kita langsung taruh aja Gila jangan terlalu cepat untuk membalikannya Karena kalau misalnya tidak cepat dibalik Dia akan menengker Tidak usah 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 Salsa Onion Kita tambahkan krim Krim ini yang namanya blue cheese langsung aja kita masukin cheese nya, sama kaosnya jadi satu, semua sama yang ini kayaknya itu gue cematiin apinya sama peper sedikit hmmm ini dia bone eat rib eye steak udah habis kerja keras waktunya kita makan ini steak enak banget gue harus coba sendiri di rumah so, tunggu resep gue berikutnya selamat menikmati